Hai teman-teman pecinta bola, selamat datang di channel pecinta bola. Nah, bagi kalian yang tidak mau ketinggalan berita bola terkini atau berita bola hari ini silahkan klik subscribe dan loncengnya ya. Nah, jika sudah klik loncengnya dan subscribe, mari kita ke inti videonya. Berita bola hari ini, klub yang dibela Ronaldo yakni Al-Nasr sukses menang saat menghadapi Al-Hazm dengan skor 5-1. Dan perlu Anda tahu Ronaldo benar-benar gemilang di match ini, gimana tidak? Gol pertama Al-Nasr pada menit 33 berhasil tercipta berkat asist Ronaldo dan dituntaskan oleh Abdul Rahman Garib dan Al-Nasr mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 setelah Abdullah Al-Haibari mencetak gol. Dan saat babak kedua dimulai, pertahanan Al-Nasr sedikit kendor sampai pada menit 48 Al-Hazm sukses mencetak gol dan skor 2-1. Yah, tentu Al-Nasr yang tidak mau hasil imbang langsung tancap gas untuk mencetak gol lagi, dan di menit 57 Al-Nasr kembali mencetak gol, lewat umpan Ronaldo yang disukseskan Otavio. Al-Nasr unggul 3-1 untuk sementara, dan akhirnya bintang timnas Portugal yakni Ronaldo sukses memperbesar keunggulan di menit 68. Perlu diketahui gol itu bermula dari penetrasi Sadio Mane yang menghadirkan kemelut, kemudian Otavio menyodorkan bola ke Ronaldo dan dituntaskan menjadi gol oleh salah satu pemain terbaik dunia tersebut. Tak cukup dengan skor 4-1, Al-Nasr kembali mencetak gol. Kali ini giliran Sadio Mane mencetak gol di menit 78, dan skor 5-1 bertahan sampai selesai permainan. Tentu kemenangan untuk Al-Nasr, gimana menurut kalian guys, tentang permainan ini, ayo kasih komentar di bawah ya. Jika menurut saya sih, Ronaldo benar-benar tampil hebat di match ini, gimana tidak, dia mencetak satu gol dan dua asis, tentu dia harus menjadi man of the match di pertandingan ini. Baiklah, ayo ke berita selanjutnya. Manchester United sukses mendapatkan gelandang incaran mereka yakni Amrabat, yah, perlu diketahui jika Amrabat dipinjam oleh Manchester United dan ada opsi beli saat habis masa peminjaman. Baiklah, gimana sih perasaan Amrabat usai bergabung dengan Manchester United? Baiklah, ini komentarnya usai bergabung dengan Manchester United, ini merupakan sebuah kehormatan besar menjadi pemain Manchester United, ucap Amrabat lewat situs resmi klub. Dan anda tahu, saya harus bersabar untuk momen ini, tapi saya adalah orang yang selalu mendengarkan kata hati dan sekarang saya membela klub impian saya. Saya pemain yang bergairah, dan saya ingin membawa energi itu ke squad United, dan saya akan memberikan segalanya untuk klub, kata Amrabat. Gimana menurut kalian guys, dengan pesan Amrabat, silahkan kasih pendapat di bawah ya. Oh, ya, perlu diketahui Amrabat merupakan rekrutan ketujuh Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Menyusul Mason Maun, Onana, Reguilon, Hojelun, Altai Bayindir, Johnny Evans. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa guys.